Pada masa depan, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta Rajasaki yang terancam. Kemenangan Jokowi-Dodan di sepala ini membuat sejumlah partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasaki berencana untuk mengalihkan dukungan ke Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih yang mengklaim diri sebagai koalisi permanen terancam bubar di tengah jalan. Sejumlah elit partai dari partai-partai pendukung mulai mengambil sikap yang berseberangan dengan kebijakan partainya yang mendukung Prabowo-Hatta Rajasaki. Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, menyatakan partai demokrat mengakui kemenangan Jokowi-JK dan memberikan sinyal untuk mendukung penuh pasangan Capres-Jawapres terpilih tersebut. Demokrat bagaimana? Ya, demokrat tetap memiliki sikap bahwa kalau itu dijalankan, tentunya partai demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih. Kami akan memberikan dukungan penuh dan manakala ada yang perlu untuk diberikan input ataupun koreksi, ya tentu kami akan memberikan koreksi sesuai dengan mekanisme yang ada demi untuk kepentingan rakyat tentunya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kepentingan rakyat, tentu partai demokrat sangat mendukung penuh. Wakil presiden terpilih Yusuf Kala juga optimistis. Partai Golkar yang pernah dipimpinnya akan segera merapat ke koalisi Jokowi-JK. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada partai yang dibangun untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Ya, tidak ada partai, sudah sekalian tidak bangun partai untuk menjadi oposisi, tidak ada. Hanya karena tidak menang saja menjadi oposisi, itu bukan mana-mana itu saja. Saat ini, koalisi merah putih terdiri dari enam partai. Lima diantaranya yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan P3 menguasai total 292 kursi di DPR. Sementara koalisi pendukung Jokowi-JK terdiri dari lima partai dan empat diantaranya menguasai 207 kursi di DPR. Terlepas dari jadi atau tidaknya tambahan partai koalisi pendukung, pasangan Jokowi-JK tetap berkomitmen menjadikan pemerintahannya sebagai pemerintahan yang profesional, bukan sekedar bagi-bagi jabatan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih.